Oke semua ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini Mama tak mau buat bolu karamel Nah mau tau cara buatnya Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan loyang Olesi loyang dengan margarin Diolesinya tipis-tipis aja Diameter loyang yang digunakan ini 24 cm Taburi loyang dengan tepung terigu Ditaburinya tipis-tipis aja Tepuk-tepuk terigu ke pinggiran loyang Buang sisa terigu Dan loyangnya siap untuk digunakan Untuk membuat karamelnya Saya gunakan panci kasserol diamond series Dari Stain Cookware Dalam setiap pembelian panci kasserol ini Udah sama tutupnya ya Bahan tutup kacanya ini tebal Handlenya ini terbuat dari kayu Desainnya cantik banget Panci kasserol diamond series ini terbuat dari 6 layar granite coating premium Asli dari Jerman Sangat berkualitas dan lebih tebal dari granit pada umumnya ya Di bagian luar pinggiran pancinya ini berbentuk diamond Untuk bagian bawahnya ini terdapat bulatan-bulatan stainless Ini berfungsi untuk menghantarkan panas ke segala arah Sehingga membuat hasil masakan matang merata Bahan granit pancinya ini tebal dan berat Yang pastinya ini nanti lengket ya Untuk pembelian panci kasserol diamond series Kunjungi Instagram Stain Cookware Atau e-commerce lainnya Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Siapkan panci Masukkan 375 gram gula pasir Masak hingga gula pasirnya meleleh Membentuk karamel Gunakan api sedang cenderung kecil Supaya nggak mudah gosong Kalau udah mulai meleleh seperti ini Jangan dibolak-balik Jangan diaduk dulu Cukup goyang-goyangkan aja pancinya Supaya gula pasirnya nggak bergumpal Jadi gulanya lebih cepat meleleh ya Nah ini gula pasirnya udah meleleh semua Udah membentuk karamel Boleh diaduk Lalu matikan atau kecilkan api kompornya Masukkan 450 ml air panas Air panasnya dimasukkan bertahap Supaya karamelnya nggak jiprat-jiprat ya Nyalakan kembali api kompornya Gunakan api sedang Ini lanjut dimasak hingga mendidih Setelah mendidih Matikan api kompornya Biarkan sebentar hingga hangat Jadi ini disisihkan dulu Siapkan saringan Masukkan 120 gr tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro sedang 120 gr tepung tapioca 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh baking soda Lalu ini diayak untuk memastikan nggak ada bahan yang bergumpal Masukkan 6 butir telur Saya gunakan telur ukuran sedang 150 gr susu kental manis Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 150 gr margarin yang telah dilelehkan Lalu ini lanjut diaduk hingga tercampur rata Kemudian masukkan larutan karamel yang telah hangat Ini saya saring untuk memastikan gara karamel yang bergumpal Lalu lanjut aduk adonan hingga tercampur rata Saring adonan untuk memastikan gara bahan yang bergumpal Aduk adonan hingga tercampur rata Kemudian tuang adonan ke dalam loyang Dan ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit Oven yang saya gunakan ini oven Mitofantasi MO888 Kapasitas ovennya ini besar Maud sampai 33 liter Oven ini memiliki 4 sumbu api 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah Dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity yang menghantarkan panas ke segala arah Sehingga membuat hasil panggangan matang merata Ada lampunya juga Jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan ya Panas oven tetap stabil Ada blowernya juga dan ada roti serinya juga Jadi bisa buat manggang ayam guling Panggang dengan suhu 175 derajat celcius Menggunakan api bawah saja sekitar 40 menit Lalu lanjut panggang menggunakan api atas bawah sekitar 10 menit Atau sampai bolunya mateng bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah sekitar 50 menit dipanggang Tes tusuk bolu Kelihatan ini bagian permukaannya sudah kering Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan Ini tandanya bolunya sudah mateng ya Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven Biarkan sebentar hingga bolunya hangat Baru keluarkan bolu dari loyang Setelah bolunya hangat Keluarkan bolu dari loyang Potong bolu dan bolunya siap untuk disajikan Selanjutnya saya buat versi kukus Jadi bolunya ini bisa buat dikukus Bisa buat dipanggang ya Untuk rasanya sama-sama enak Jadi bagi yang tidak punya oven Bolunya ini boleh dikukus ya Kelihatan ini sarangnya hampir penuh Bolunya cantik banget Bolunya ini super lembut dan kenyal Rasanya gurih dan legit Manisnya pas Ini enak banget ya Cocok buat camilan di rumah atau buat ide jualan Sebelumnya saya udah panaskan kukusan Dan ini air kukusannya udah mendidih Untuk mengukus bolunya Saya gunakan platinum pressure wok dari stand cookware Jadi ini panci semi presto Memasak 30% lebih cepat ya Selain untuk mengukus Pancinya ini bisa buat menggoreng, menumis, dan lainnya Pancinya ini anti baret Bahannya tebal dan berat Kukusannya besar Muat masuk loyang Kukus sekitar 40 menit Atau sampai bolunya mateng Jika menggunakan tutup kukusan yang datar Lapisi tutup kukusan dengan kain bersih Ini gak saya lapisi Karena uap akhirnya gak menetes ke dalam kukusan Setelah sekitar 40 menit dikukus Setelah tusuk bolu Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan Tandanya bolunya udah mateng Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan Dalam keadaan masih panas Bolunya boleh langsung dikeluarkan dari loyang Potong bolu Dan bolunya siap untuk disajikan Kelihatan ini Bolunya lumput banget dan kenyal Ini saya cobain yang versi kukus Bolo karamelnya ini lembut banget Walau seratnya gak sebanyak yang versi panggang ya Dari sobekannya berasa bolunya ini lembut banget Bismillah Rasanya enak banget Mantep Bolunya super lembut Legit dan gurih Manisnya pas Rasanya sama-sama enak dengan yang dipanggang Kalau dikukus dia lebih moist ya Kalau dipanggang dia lebih gurih Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton